Selamat datang di Filosofi Underground 2021. Selamat datang di Teater Utankayu, teater yang terletak underground. Karena itu, nama acara ini adalah Filosofi Underground. Filosofi Underground adalah program yang dilaksanakan oleh komunitas Utankayu dan kami bekerjasama dengan kemustakaan populer Gramedia dan kelompok burung hantu, yaitu gerombolan alumni Sekolah Tinggi Silsafat Triarkara di bawah kurasi Dr. Setio Wibowo atau Romo Setio. Kenapa kami bekerjasama dengan STF Triarkara? Sebetulnya sederhana karena kami menempati lintang yang sama di dalam peta dunia. Cuma STF Triarkara itu satu kilometer di arah utara Jalan Pramuka sementara komunitas Utankayu itu kurang lebih satu kilometer di selatan Pramuka. Jadi ada kedekatan yang luar biasa. Sama-sama Pramuka. Untuk tahun ke-6 ini, kami ingin mengajak teman-teman menikmati filsafat, mencicipi filsafat dengan penekanan tertentu, yaitu melihat filsafat sebagai sebuah perjalanan pemikiran atau tradisi pemikiran yang panjang. Maksudnya, filsuf zaman sekarang atau filsuf modern dan kontemporer seperti Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger, Derrida, itu membaca filsafat sampai ke masa klasik. Dalam hal ini kita akan menekankan pada Platon. Jadi, hubungan ini ada suatu rantai panjang, tradisi, tapi rantai itu bisa bersifat persetujuan maupun pertentangan. Kayaknya nanti akan lebih banyak pertentangannya daripada persetujuannya. Nah, untuk mengawali rantai filsafat itu, kita akan memulai dengan pemikiran yang penting, yaitu dialektika Hegel dan dialektika Platon. Kenapa dialektika penting? Mungkin ada beberapa teman yang baru ikut dalam filosofi underground. Apa sih dialektika itu? Untuk sementara kita bisa memahami dialektika sebagai salah satu metode berpikir atau cara berpikir di antara yang lain, misalnya ada induksi, ada deduksi, dan lain-lain. Dan dialektika ini adalah satu cara berpikir yang membutuhkan tiga bagian, yaitu ada tesis, ada antitesis, dan ada sintesis. Tapi kenapa penting sekali untuk kita lihat? Karena satu masa dunia ini pernah terkena dampak dialektika yang begitu besar. 200 tahun yang silam, lahir seorang pemikir Jerman namanya Karl Marx. Dan dia percaya bahwa dialektika ini, pertentangan antara tesis dan antitesis ini tidak hanya terjadi dalam filsafat atau pemikiran saja, tapi juga dalam sejarah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dia mengandaikan bahwa ada pertentangan kelas, ada tesis yaitu kelas bourgeois, kaum kapitalis, dan antitesisnya adalah kelas proletar atau kaum buruh, dan mereka bertempur dan akan menghasilkan sintesa, yaitu komunisme. Dan kita tahu sepanjang abad 20 dunia dikuasai atau dipengaruhi perang dingin antara blok barat dan blok timur, kita tahu blok timur mendukung komunisme. Jadi suatu masa memang dialektika ini menjadi begitu berpengaruh, dan karena itu kita perlu membacanya ulang dan melihatnya. Dan untuk tema ini, kita sudah berada bersama dengan dua ahli tentang itu. Untuk mewakili pemikiran Hegel, kita sudah bersama dengan Sitorus, Fitzgerald Sitorus, seorang ahli pemikiran Jerman. Ia menyelesaikan disertasinya di Universitas Goethe Frankfurt. Tepuk tangan untuk Sitorus, dan untuk mewakili pemikiran Platon, kita juga sudah bersama seorang ahli mengenai pemikiran Jerman di Klasik, yaitu Dr. Setiomi Bowo, Romo Setiol, yang menyelesaikan disertasinya di Universitas Paris I atau Sorbonne. Kita mulai dengan sambutan, kita beri sambutan atau tepuk tangan yang meriah buat Duell, Hegel, dan Platon. Kalau merenungkan filsafat ya, dan kita sama-sama mengajar filsafat, itu filsafat identik dengan yang disebut perdebatan. Sejarah filsafat dimulai dengan Thales ya, yang mengatakan bahwa kodrat segala sesuatu adalah air. Lalu muridnya Anaksimenas membantah, bukan, bukan air, udara. Lalu murid lain lagi mengatakan, bukan air, bukan udara ya. Si Anaksimenas mengatakan, Aperon, ketak terbatasan. Dan seterusnya. Sampai kemudian muncullah tokoh besar bernama Socrates ya. Socrates yang tentu menjadi patron untuk semua filsafat ya. Yang dia mengatakan, Marilah kita melakukan pelayaran kedua. Second navigation. Jadi, tidak usah kita bersibuk-sibuk dengan pengalaman, perpertanyaan mengenai kodrat segala sesuatu, air, udara, api, ron atom, segala macam ya. Tapi lebih penting adalah membahas manusia, jiwanya. Apa yang dia lakukan di masyarakat. Kemudian muncullah murid terbesarnya bernama Platon ya. Yang tulisannya banyak sekali dan sampai sekarang tetap dibaca. Paling tidak oleh saya begitu. Teorinya tentang jiwa, teorinya tentang masyarakat ya. The Republic. Dan tentu juga dialektika begitu ya. Dan kemudian muncul Aristoteles. Yang membantah omongan dari gurunya bernama Platon ya. Jadi kesannya filsafat itu ya begitu ya. Bantah-membantah terus-menerus lain. Ya itu, Romo benar ya. Memang filsafat itu Sepertinya hanya mungkin kalau ada Aksi bantah-membantah ya. Debat-mendebat. Atau katakanlah Penegasan penyangkalan itu atau dialektika gitu ya. Kalau kita melihat sejarah filsafat, Memang ya sepanjang sejarah filsafat itu adalah Sejarah dialektika pemikiran sebenarnya. Pertentangan-pertentangan. Tadi Romo benar yang seperti Romo katakan tadi mulai dari filsuf Thales ya. Lalu ada Plato, Sokrates. Sejarah filsafat juga berkembang terus ya. Sampai abad modern juga seperti itu. Sampai misalnya dialektika tadi. Sebagaimana dikatakan Mbak Ayu pada awal itu. Pada Hegel itu dialektika kemudian menempati posisi yang sangat sentral ya. Hegel merancang filsafatnya dengan bertolak dari dialektika ya. Mengklaim bahwa dia merangkum segalanya. Tetapi ya klaim seperti itu juga ditanggapi secara dialektis gitu ya. Jadi para filsuf setelah Hegel itu juga mengkritik Hegel gitu ya. Pemikiran Hegel sendiri juga menjadi kritik dialektis juga ya. Jadi disebut Mark ya. Mark juga ya. Murid terbesarnya yang mengkritik Hegel. Sebelum Hegel juga ada Emanuel Kant juga dikritik oleh Hegel. Ada Schelling di situ, ada Victor di situ. Hegel, Mark juga dikritik ya. Marx sendiri sebelum Marx juga ada Feuerbach juga mengkritik Hegel. Jadi Hegel dikritik Feuerbach. Feuerbach dikritik Marx gitu ya. Marx juga dikritik oleh para Neomarsis juga ya. Sampai teori kritik. Sampai sekarang memang dengan jelas kelihatan sekali bagaimana dialektika itu muncul ya. Bekerja ya. Jadi filsafat sebagai aktivitas berpikir ya. Yang tampak dalam bantah-membantah itu memang, ya memang itu identitas dari filsafat ya. Dan yang menarik, kamu membaca Kant, membaca Hegel, saya membaca Platon ya. Kita semua tahu bahwa filsuf-filsuf itu juga sudah ditolak kan. Sudah dibantah begitu kan. Tapi kan kita tetap membacanya. Kita tetap melihat bahwa dalam filsafat itu pencarian kebenaran ya, mendiskusikan segala sesuatu itu semacam tidak mengenal apa ya, tidak mengenal kuno, baru, begitu ya. Semuanya relevan ya. Dalam filsafat kelihatannya cara kerjanya berbeda dengan yang namanya teknologi. Misalnya kalau generasi saya, kita masih kenal yang namanya floppy disk. Saya enggak tahu, kamu masih tahu enggak floppy disk? Saya mungkin pada generasi transisi antara floppy disk dan hard disk. Hard disk ya. Jadi sekarang siapa yang pakai floppy disk ya? Mungkin juga teman-teman enggak ada yang, ini apa apa gitu kan? Worldstar. Saya dulu menggunakan worldstar ya. Nah kalau dalam teknologi, apa yang sudah kuno, sudah. Ilang ya. Dikubur dalam sejarah ya. Sementara kalau dalam filsafat, kayak Hegel, apalagi Platon, enggak tetap-tetap kita baca begitu. Juga benar itu Romo, dalam teknologi juga, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan juga begitu ya. Kalau dalam ilmu pengetahuan berlaku, sekali teori sudah dibantah ya sudah lewat dia. Misalnya teori-teori Aristoteles mengenai ilmu alam, kalau sudah dibantah ya lewat dia. Orang tidak perlu lagi mempelajari itu sekarang untuk menjadi saintis yang bagus ya. Misalnya Newton dikritik misalnya, ya kalau sekali dikritik dia sudah lewat. Enggak perlu lagi dipelajari ya, buat apa gitu ya. Karena ilmu sudah dibangun lagi di atasnya. Tetapi filsafat memang tidak ada pemikiran yang lewat selama-lamanya gitu ya. Teori-teori Aristoteles atau Plato atau Descartes itu ataupun Thomas Aquinas atau Agustinus misalnya dalam filsafat itu justru dibaca gitu ya. Karena pengalaman manusia berkembang, lalu pertanyaan-pertanyaan lama dijawab dengan insight baru, dengan wawasan baru ya. Sehingga tidak ada pemikiran yang benar-benar bisa dilupakan. Orang selalu bisa memaknai sebuah pemikiran dengan cakrawala dan wawasan yang baru. Dan itu menurut saya yang membuat filsafat menjadi menarik ya. Dan itu yang menjadi model terbesar dalam filsafat yang membedakan dari ilmu-ilmu lain ya. Kalau saya boleh menyimpulkan Laethorus. Jadi sebetulnya, saya nggak tahu ya orang setuju jawab Anda ya. Roh filsafat itu sebetulnya dialektika. Yang tadi bentuknya adalah bantah-membantah ya. Selalu, tidak pernah ada yang hilang betul ya. Selalu ada sesuatu yang maju ya. Dan yang lama selalu masih bisa dibaca ya. Jadi roh filsafat adalah dialektika. Dan kita akan diskusi mengenai dialektika. Apa itu dialektika Laethorus? Nah, sebenarnya dialektika itu tadi Mbak Ayu juga sudah menyinggung pada awal ya. Dialektika itu apa. Secara konseptual sering tidak selalu mudah dipahami. Tetapi sebenarnya secara etimologis ya. Asal usul kata. Dialektika itu sebenarnya dekat dengan dialog ya. Percakapan ya. Dari bahasa Yunani, istilah yang berasal dari bahasa Yunani, dia legein ya. Dia itu melalui atau dengan ya. Legein itu percakapan ya. Jadi, melalui percakapan ya. Artinya dialektika itu adalah sebuah cara atau metode untuk memperoleh pengetahuan ya melalui seperti yang kita lakukan ini ya. Melalui dialog atau percakapan sebenarnya ya. Tujuannya tentu untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran. Jadi, dialektika atau dialog itu salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran ya. Tentu ada banyak cara untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran. Bisa melalui observasi, bisa melalui refleksi ya. Misalnya refleksi sendiri itu bisa juga memperoleh pengetahuan ya. Pengetahuan mengenai sesuatu yang lebih mendalam gitu ya. Tetapi, dialektika menjadi metode yang khas karena dia adalah cara untuk memperoleh pengetahuan melalui percakapan-percakapan. Bukan melalui refleksi, bukan melalui meditasi, bukan melalui observasi atau eksperimen misalnya dalam ilmu pengetahuan. Jadi, dari etimologinya memang dia legistai, dia logos, dia lepton ya. Artinya melalui logos ya, melalui pemikiran, melalui kata-kata ya, melalui percakapan. Dan tentu etimologi itu erat kaitannya ya, karena itu Yunani ya. Artinya etimologi itu juga memang merujuk pada secara historis tempat tertentu ya. Di mana munculnya dialektika, yaitu tentu di Yunani. Dengan Socrates yang pertama kali dikenal sebagai orang yang mengajak bercakap-cakap orang di pasar, atau orang dimanapun yang dia jumpai, untuk mempertanyakan sesuatu, begitu ya. Apa itu persahabatan, apa itu keugarian, apa itu keberanian, begitu. Dan waktu itu tentu modelnya memang segedar model bercakap-cakap ya, untuk memprovokasi bagaimana orang mempresisi, mempresisi apa yang dia pikir dia tahu. Jadi misalnya kalau seorang jenderal kan pasti dia pikir dia tahu apa itu keberanian. Nah akan diprovokasi oleh Socrates ya. Dan memang nanti murid terbesarnya Platon ya, yang akan mensistematisir ya, sedemikian, dialektika sehingga menjadi semacam cara berpikir ya, metode untuk menemukan kebenaran ya. Meskipun juga memang di era klasik pun, ya tidak semua perlu sama dialektika juga begitu ya. Orang seperti Aristoteles juga tidak terlalu memberikan penghargaan yang sangat tinggi ya. Dialektika hanya menjadi sekedar cara menyaring opini-opini begitu. Jadi itu berbeda ya? Jadi bagaimana pengetahuan diperoleh pada Platon dan pada Aristoteles itu berbeda ya? Berbeda ya. Kalau pada Platon itu melalui dialektika, pada Aristoteles itu melalui apa itu? Observasi atau? Tentu kalau pada Aristoteles kan lalu-lalu macam-macam toh. Ada yang lewat katakan tekne ya, teknis ya, yang memang dipelajari dengan gampang. Ada yang lewat dialog untuk ilmu-ilmu praksis ya, yang berkainan dengan tindakan. Dan ada yang kontemplatif. Kontemplatif, nah ini fisika, matematika, dan filsafat ya, atau teologi ya. Yang fisika tentu ada observasi segala macam. Matematika ada abstraksi, dan yang teologi, filsafat tentu juga abstraksi ya. Jadi disitu penemuan kebenaran adalah lewat refleksi ya, pikiran. Di mana untuk itu lalu kamu harus menyaring opini-opini yang ada. Tapi dialektika dalam bentuknya yang kemudian pada waktu itu menjadi semacam produk yang keliru ya. Retorika ya. Retorika juga termasuk dialektika sebenarnya. Sejenis ya. Sejenis dialektika. Tetapi yang kemudian, apa ya, hanya menjadi sekedar bantah-bantah atau istilahnya eristik. Dari kata eris, artinya dewa peperangan ya. Jadi yang sekedar memprovokasi, bantah-bantah. Nah itu mungkin bedanya ya, kalau pada Platon dan pada Hegel ya. Bagaimana dialektika itu di tangan mereka ya. Pada Platon itu tadi sudah kita lihat, dialog ya, percakapan ya. Hegel juga berfilsafat dengan dialektika ya. Tetapi pada Hegel itu dialektika bukan sekedar cara untuk memperoleh pengetahuan ya, melalui percakapan. Tetapi dialektika itu pada Hegel itu menjadi sebuah sudut pandang ya. Sudut pandang perspektif ya. Atau cara melihat masalah gitu ya. Itu mungkin bedanya Romo pada dialektika pada Platon dan dialektika pada Hegel itu ya. Pada Hegel itu dia melihat bahwa bukan hanya percakapan itu yang harus dialektis, tanya jawab ya, sangkal-menyangkal. Tetapi realitas itu sendiri dialektis gitu ya. Di situ bedanya. Jadi pada Hegel itu dialektika juga bersifat ontologi ya, ontologi struktur gitu ya. Artinya struktur terdasar dari kenyataan ini memang dialektis ya. Tuhan sendiri juga dialektis. Individu saya juga dialektis. Jika lah sesuatu itu dialektis gitu ya. Artinya terdiri dari kontradiksi pertentangan-pertentangan ya. Tadi Mbak Ayu mengatakan Marx realitas juga dialektis gitu ya. Jadi bagaimana Hegel melihat segala sesuatu dengan cara dialektis? Tadi Romo mengatakan dialektika itu mulai dari Platon ya. Atau Sokrates ya. Sebagai asal-usul historis dialektika gitu ya. Tapi kita tahu bahwa Platon dan Sokrates juga mungkin bukan filsuf yang lahir dari kekosongan ya. Juga mereka dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan zaman sesudahnya. Saya sendiri pernah membaca bahwa dialektika itu sebenarnya tidak pertama-tama lahir pada Platon sebagai metode ya. Atau Sokrates, tapi justru pada filsuf yang lebih tua lagi itu ya. Diogenes Laertius kalau nggak salah. Mungkin Romo sebagai yang mendalami filsafat Yunani barangkali bisa. Saya juga tertarik mengetahui ya. Jadi Diogenes Laertius itu kan kompilator ya. Seseorang yang menulis mengenai hidup para filsuf ya. Dia tentu berasal jauh ya setelah Platon ya. Nah dia memang menyebut di teks itu bahwa dialektika berasal dari Euclides ya. Euclides dari Megara ya. Nah harus diingat bahwa baik Platon maupun Euclides itu sama-sama muridnya Sokrates. Jadi memang kalau kita mau mencari asal-usul dialektika, saya kira Sokrates ya figurnya kan. Hanya memang masalahnya dia tidak menulis apa-apa. Sokrates tidak menulis apa-apa sehingga lalu ya bisa kemana-mana ya. Tapi kalau saya kok yakin bahwa Sokrates yang pertama kali ya mempopulerkan dalam filsafat soal dialektika ini. Nah mengapa? Pertanyaan adalah mengapa Sokrates mempopulerkan dialektika? Tadi kita, tadi sudah saya katakan sedikit soal retorika ya. Jadi ini yang saya kira perlu dipahami sedikit ya dalam sejarah filsafat Yunani. Platon itu abad 5, abad 4. Dia hidup pada era ketika demokrasi sudah menurun. Nah sebelumnya itu kita ingat Yunani di era Perikles 550 ya. Atau sebelumnya ya 580 ya. Di era yang disebut Prasokratik ya atau kaum Fusikoi. Itu adalah era di mana Yunani jaya. Model demokrasi yang diterapkan di Yunani membuat, sorry bukan Yunani ya, Atena. Maaf. Jadi model demokrasi yang diterapkan di Atena membuat polis ya. Kota negara itu menjadi hebat memenangkan perang. Lalu mereka menjadi pemimpin koalisi, Liga Delos. Lalu secara ekonomis mereka kuat ya. Dan kemudian seperti yang kita alami juga di Indonesia ya. Ketika ekonomi baik maka lalu dengan demokrasi ya. Maka lalu yang namanya debat, wacana ya. Kehebatan seseorang itu diukur dari cara dia berbicara ya. Ini berarti ada hubungan antara demokrasi dan dialektika ya? Persis ya. Saya mau mengatakan itu bahwa sebetulnya kalau orang bisa berbantah-bantahan ya sebagai ciri filsafat. Itu tadi persis karena demokrasi. Nah, jadi kekayaan ekonomi Atena akan menarik datangnya kaum sofis. Orang-orang yang pandai menjadi guru retorika ya, menjadi tutor yang ngajari orang berdebat ya. Karena kejayaan seorang anak muda Atena tidak lagi di peperangan, tetapi di agora. Di Dewan Pengadilan, di majelis-majelis begitu ya. Nah, para sofis inilah yang kemudian mengajarkan retorika, seni berbicara, seni memenangkan argumen. Bagaimana dalam retorika itu Anda berlatih mempersuasi, membujuk lawan bicara. Sebetulnya bukan lawan bicara sih, membujuk audiens, pihak ketiga. Supaya mereka pro dengan pendapat Anda. Nah, sofisme ini merajalillah di Atena. Bayarannya mahal dan memang populer begitu ya. Dan orang Atena anak muda pada belajar pada mereka. Dan ini membuat jengah satu orang nyentrik bernama Socrates. Karena dia sepertinya, ya mungkin dia curiga bahwa retorika ini tidak membawa kita ke kebenaran. Tapi sebentar, itu menarik ya kalau direnungkan lebih mendalam. Hubungan antara politik, ini politik demokrasi ya. Lalu dialektika ya. Bahwa hanya dalam iklim yang demokratis lah dialektika bisa berjalan ya. Lalu kemudian juga perkembangan ilmu atau filsafat ya. Jadi sebenarnya ada relasi yang sangat erat antara politik dan metode berfilsafat ya. Kritik-mengkritik hanya mungkin dalam demokrasi tentu ya. Dan juga perkembangan ilmu dan pengetahuan ya. Mungkin ini juga bisa menjadi semacam indikator bahwa hanya di negara-negara yang demokratis lah filsafat bisa berkembang gitu ya. Di negara-negara yang tidak demokratis, yang tidak memberi ruang bagi kritik atau pertentangan-pertentangan dalam pemikiran itu mungkin filsafat tidak begitu berkembang ya. Saya kira ada benarnya itu ya. Jadi kultur, saya sering mengatakan bahwa apa itu demokrasi? Demokrasi adalah rejim kata-kata. Tapi itu kata-kata bukan dalam arti sofitik ya? Ya risikonya ada ke situ juga. Jadi dalam rejim kata-kata itu ada risiko bahwa lalu sofisme, retorika, jadi berdebat demi kenikmatan berdebat itu sendiri. Berdebat untuk mendapatkan kemenangan, bukan kebenaran ya. Berdebat untuk mendapatkan kemenangan ya. Itu memang lalu bisa menjadi kenikmatan yang memang mendapatkan tempatnya juga di dalam rejim demokrasi. Jadi betul bahwa filsafat, kebebasan berpikir itu erat dengan demokrasi. Kita lihat secara aktual ya negara Eropa, negara Amerika yang memproduksi banyak filsafat ya. Itu adalah negara-negara demokrasi ya. Misalnya salah satu negara yang paling maju filsafatnya di Eropa adalah Jerman ya. Di mana tradisi demokrasi kuat dan para filsuf saling mengkritik ya. Jadi yang sangat menarik adalah bahwa kritik itu justru, nah ini yang menarik. Kritik itu justru tidak dianggap sebagai tanda kebencian ya atau permusuhan ya. Kritik itu justru dianggap sebagai tanda apresiasi atas pendapat ya. Jadi kalau kita dikritik itu sebenarnya itu tanda bahwa pendapat kita diapresiasi ya. Tentu tidak dipuji-puji tapi dilihat kelemahan-kelemahan lalu dengan itu menghasilkan kemajuan ya. Dan menurut saya, saya bisa melihat sekarang hubungan antara politik, dialektika atau pertentangan-pertentangan dan kemajuan filsafat ya. Nah hanya memang kemudian dalam fakta sejarah juga tidak terlalu berbunga-bunga ya. Jadi Sokrates mereaksi kaum sofis ya, yang mengebawakan kata-kata ini untuk kemenangan ya. Sementara Sokrates dengan dialektikanya dia mau mereaksi itu dan mengatakan bahwa kata-kata ini seharusnya membawa kita ke kebenaran. Dan ya itu, tragikanya, mungkin tragikomedi begitu ya dalam filsafat ya. Tentu orang yang menang argumen itu merasa benar. Tetapi kebenaran kan tidak ada hubungannya dengan kemenangan. Itu dibuktikan lewat hidupnya Sokrates. Di mana lewat metode dialektika, lewat kebenaran yang dia tawarkan, akhirnya dia malah dihukum mati. Jadi kadang-kadang ada tragedi, tapi juga ya mungkin komedi juga begitu ya dalam nasib filsafat ini. Pada kaum sofis itu yang ada kemenangan ya? Mereka ya, mereka mengutamakan kemenangan ya. Bukan kebenaran ya? Tidak, tidak pernah. Apakah bisa dikatakan bahwa retorika kaum sofis itu sebenarnya pseudo-dialektika gitu ya? Bisa disebut pseudo-dialektika, tapi saya lebih memiliki, karena saya menghargai para pendukung sofis ya. Bisa juga dikatakan bahwa sofisme itu adalah kembaran hitam dari filsafat. Bukan pseudo-dialektika. Oke, oke. Jadi kembaran hitam dari filsafat ya. Kalau mau melihat perkembangan dalam filsafat ya, tentu memang yang dibantah itu tidak semuanya hilang ya. Tapi tetap aja ya, harus diakui bahwa dari yang kuno itu ada sesuatu yang dianggap kurang. Kamu kan banyak baca ya, Hegel ya. Apa sih pendapatnya Hegel tentang dialektikanya Platon? Itu, kalau mau dijawab dengan sangat komprehensif itu menjadi sangat panjang ya. Tetapi, Hegel itu sebagaimana kita tahu ya, mengkritik semua filsuf sebelum dia ya. Dan kritik juga, kritiknya juga itu dialektis gitu ya. Jadi, pertama-tama Hegel itu akan selalu mengkritik titik tolak dari pemikiran filsuf tersebut ya. Titik tolak ya. Ausgangpung tuh. Starting point ya dari mana gitu ya. Misalnya, kalau kita baca buku Hegel itu Wissensabder Logik, itu ilmu logika, dia mengkritik bahwa pertama-tama Platon, sebagaimana kritik dia terhadap filsuf lain itu dikritik karena dia tidak sungguh-sungguh membangun pemikirannya secara dialektis. Artinya, Platon itu mengatakan bahwa realitas yang sungguh-sungguh nyata, yang abadi, yang kekali, itu adalah idea gitu ya. Lalu, Hegel akan bertanya itu, mengapa idea gitu ya? Jadi, dia akan selalu mengkritik, mengapa Anda memulai filsafat Anda dari idea gitu ya? Tidak ada alasan ya. Tidak ada di situ dibangun sebuah pertanggung jawaban bahwa memang tidak bisa tidak harus idea gitu ya. Kritik dia, kritik Hegel terhadap Kant, terhadap Descartes, Descartes itu mengutamakan Gojito Ergosum, Immanuel Kant mengatakan itu mengutamakan konsep Ich Denke atau I Think atau Kesadaran ya. Nah, kritik Hegel itu adalah bahwa dialektika pada filsuf-filsuf sebelum dia, termasuk pada Platon itu, menjadi semacam metode yang diterapkan untuk menganalisa sesuatu gitu ya. Jadi, tapi sesuatu yang dia analisa itu, Dian Decken sudah selalu terberi di situ, given gitu ya, lalu dia analisa ya. Tadi, saya sudah katakan bahwa Hegel sendiri mengatakan bahwa sesuatu yang mau dia analisa itu juga dialektis gitu ya. Jadi, bukan hanya cara dia melihat yang dialektis, yang dilihat itu juga dialektis gitu ya. Jadi, titik tolaknya itu juga dialektis gitu ya. Jadi, Hegel itu mengkritik dialektika pada Platon itu masih bersifat eksternal gitu ya. Itu ya mungkin kemudian yang disebut dengan forestallung itu, hanya sekedar representasi pikiran dari Platon begitu. Jadi, dia belum sungguh-sungguh melihat sebuah objek atau tema dalam pemikirannya secara dialektis gitu ya. Jadi, representasi dipikirkan ya, tetapi sebenarnya yang dipikirkan itu juga harus dialektis. Misalnya, contohnya gini, Hegel melihat atau Platon melihat berbicara mengenai negara ya, bahwa negara harus seperti ini ya. Romo lebih tahu tentu konsep negara pada Platon ya, tetapi Hegel akan mengatakan yang negara itu sendiri juga harus dikonsepualisasi secara dialektis juga. Bukan hanya cara kita melihat negara yang harus dialektis, tetapi negara itu juga harus terbentuk secara objektif, secara dialektis juga gitu ya. Artinya negara juga hasil dari perkembangan-perkembangan sebelumnya, yang juga bersifat dialektis. Ada sih sebetulnya di Platon semacam proses perkembangan begitu ya, tetapi kan mungkin lebih fiktif ya, lebih kayak cerita begitu. Atau belum sungguh-sungguh eksplisit ya? Belum, jadi dia kan mengatakan untuk membangun sebuah negara ya diperlukan hanya tiga, empat, atau lima orang begitu kan. Ada tukang yang bikin produksi makanan, produksi pakaian, bangunan ya, cukup itu untuk membentuk negara. Nah kemudian ketika kebutuhan berkembang, lalu mulai butuh penjaga keamanan, butuh distributor ya, transportasi. Dan ketika berkembang-perkembang terus nanti muncullah negara. Tapi itu kan fiksi ya, jadi semacam cerita mirip dengan yang dibuat John Jack Russo ya, atau Hobbes ya, tentang keadaan alamiah begitu loh. Dan memang tentu kalau dipikirkan seperti Hegel ya, bahwa itu perkembangan realitas negara, ya memang belum. Memang belum sampai. Nah jadi disitu sebenarnya kalau tadi Romo mengatakan kritik Hegel terhadap pemikiran para filsuf sesudahnya, termasuk bagaimana para filsuf itu menggunakan metode dialektika ya, intinya adalah bahwa dialektika pada filsuf-filsuf sesudahnya itu, terutama pada Platon dan Cokrates itu masih sebatas epistemologi ya. Belum merupakan ontologi ya. Jadi ontologi negara pun pada Hegel misalnya itu adalah bersifat dialektis menjadi sintesa dari proses perkembangan sebelumnya. Ada keluarga sebagai unit sosial yang paling kecil, ada masyarakat sipil, sipil society, lalu kemudian sintesanya adalah negara ya. Jadi negara juga adalah hasil dari proses dialektis. Kita melihat negara juga harus juga secara dialektis. Jadi pada Hegel dialektika itu berada pada level ontologi dan juga pada level epistemologi. Disitu saya pikir beda dialektika pada Hegel dan Platon. Saya kira menarik lagi tadi yang kamu terangkan tentang visi dialektisnya Hegel itu adalah epistemologi sekaligus ontologi. Memang tentu sangat-sangat canggih gitu ya. Karena kalau di Platon itu kan sejauh saya paham ya dialektika memang metode yang diterapkan misalnya untuk memisahkan antara mana opini-opini atau pendapat-pendapat yang hanya tampaknya benar. Supaya kita kemudian sampai kebenaran ya. Di mana di alegori gua itu Platon membicarakan bagaimana seperti kisah seorang tahanan ya di dalam gua. Hanya lihat bayang-bayang, kemudian dia terbebaskan lalu melihat benda indrawinya. Lalu ketika dia keluar dari gua, dia akan melihat benda-benda di atas bayang-bayang sebuah danau. Lalu kemudian melihat bendanya sendiri ya. Jadi ada semacam step-step pengetahuan dari duksa menuju episteme. Dari yang hanya tampakan-tampakan yang selalu berubah ke sesuatu yang tetap yang lalu disebut dengan idea. Dan tentu ya ini metode begitu ya, sebuah cara bagaimana kita memilah-milah mana berita hoax ya, mana berita benar begitu ya. Supaya kita tidak terumbang-ambing di dunia indrawi ini dan kita menemukan idea dari sesuatu. Nah Hegel kelihatannya ya bagi dia dialektika itu bukan metode ya. Bukan hanya metode. Bukan hanya metode, ini yang masih agak misterius. Gimana itu penjelasannya? Ya ya, jadi dialektika itu pada Hegel itu bukan hanya metode ya. Jadi alam semesta ini, objek filsafat kan keseluruhan realitas ya. Realitas ini sendiri juga dilihat secara dialektis, juga dialektis gitu ya. Jadi realitas itu sendiri juga dialektis. Bersifat dialektis. Bersifat dialektis. Jadi justru disitu katakanlah perbedaan besar antara dialektika pada Hegel dan Platon ya. Misalnya, kalau tadi kita telah bicara bahwa para pemikir sebelum Hegel itu menurut Hegel, itu masih bertolak dari asumsi atau pengandayan ya. Sebagai titik tolak dalam membangun filsafat ya. Sebagai titik tolak dalam membangun filsafat ya. Nah, pada Hegel itu cara dia untuk mengkonstruksi realitas gitu ya, atau melihat realitas itu juga dialektis. Jadi Hegel itu, yang menarik pada dia adalah, kalau kita mau berfilsafat, dan berfilsafat itu dialektis, maka kita tidak boleh bertolak dari pengandayan apapun. Entah itu dari idea, atau kesadaran, atau apapun itu, atau keinginan itu tidak boleh gitu ya. Karena itu berarti kita tidak lagi mempertanggungjawabkan seluruh realitas secara dialektis gitu ya. Oleh karena itu, kita harus memulai filsafat dari sesuatu yang tanpa pengandayan ya. Tidak boleh mengendekan apapun ya. Nah, itu cara Hegel untuk melihat bagaimana realitas itu dialektis. Jadi, misalnya gini, filsafat yang tanpa pengandayan itu adalah filsafat yang ya sungguh-sungguh bertolak dari sesuatu, dari being itu sendiri, ada ya. Jadi, titik tolak, filsafat kan ada ya, atau itu objeknya, ada itu adalah keseluruhan realitas ya. Nah, kalau mau kita berfilsafat dengan cara yang dialektis, yang tidak boleh ada pengandayan apapun, maka yang bisa dikatakan mengenai keseluruhan realitas itu adalah bahwa realitas itu tidak lain dari yang menjadi objek filsafat adalah pure being gitu ya, ada murni. Jadi, pure being, ada murni, itu tidak ada pengandayan di situ, pokoknya ada gitu ya, yang menjadi objek dari refleksi filsafat. Kalau disebut ada murni, pure being, tidak ada kualitas, tidak ada determinasi di situ, tidak ada warna, tidak ada bentuk, tidak ada ukuran, tidak ada sifat, pokoknya pure being, ada murni. Itu sama dengan ketiadaan murni. Karena dia tanpa determinasi, tanpa kualitas, tanpa apapun, itu sama dengan ketiadaan. Nah, ada murni itu sama dengan ketiadaan murni. Lalu itu menjadi dialektika ya, ada murni sama dengan ketiadaan murni. Jadi, ada itu sama dengan tidak ada. Nah, jadi di situ sudah langsung terbangun sebuah pertentangan kontradiksi. Ada itu adalah ketiadaan gitu ya, karena ada itu tidak ada kualitasnya, tidak ada ukuran, tidak ada bentuk, tidak ada materinya. Sama dengan ketiadaan gitu ya, ada dan ketiadaan. Nah, itulah cara dia untuk mengkonstruksi realitas sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan ya, secara dialektis. Bahwa realitas itu sendiri dialektis, pure being, pure nothing, cara melihatnya juga dialektis gitu ya. Nah, yang menarik kan kalau kita masuk dalam pemikirannya Hegel, apalagi masuk dalam cara berpikir di mana tidak ada pengandian ya. Ya oke, itu Hegel ya. Tapi kan kemudian begini, setelah Hegel kan masih ada kehidupan ya. Jadi, ada banyak penafsir-penafsir begitu kan, murid-muridnya begitu kan, yang entah bagaimana ya, Mas Hegel sudah menerangkan kayak gitu ya, yang entah bagaimana lalu kan ada tafsir kanan, ada tafsir kiri, ada tafsir tengah begitu ya. Kamu tahu gak itu, macam-macam ragam tafsir terhadap Hegel itu? Ya ya, tentu. Jadi, Hegel itu kan, sistem filsafannya itu all-encompassing sistem ya. Sistem yang serba mencakup gitu ya. Jadi, sistem itu sangat sempurna, katakanlah seperti itu, sehingga sulit mencari kritik internal dari dalam ya. Mencari kelemahan internalnya apa gitu ya. Ini kelemahan sistem ini apa ya gitu ya. Sulit sekali mencari karena Hegel, itu tadi dialektika, Hegel itu mengkonstruksi filsafannya secara dialektif. Jadi, pure being sama dengan pure nothing. Nah, relasi osilasi bolak-balik antara kedua ini adalah menjadi becoming gitu ya. Jadi, ada ketiadaan, ada ketiadaan karena kemenjadian ya. Itu berproses terus-menerus. Dari situ nanti muncul something, muncul dasain dalam bahasa Jerman. Something, lalu berproses terus-menerus ya. Nah, itu sebenarnya basis dialektis dari sistem filsafatnya ya, dari situ bergerak. Nah, para filsuf itu tentu tidak nyaman dengan kesempurnaan seperti itu. Tadi Mbak Ayu Utami dalam awal sudah mengatakan, dia juga dikritik ya. Tetapi kritik itu adalah kritik yang bukan internal ya. Jadi, misalnya seperti Kirkegaard. Kirkegaard itu seorang pengkritik idealisme ya. Kirkegaard mengatakan, pokoknya saya tidak mau menerima Hegel. Saya mau bikin filsafat saya sendiri eksistensialisme gitu. Ya udah, mau diapain gitu ya. Walaupun sebenarnya, kalau kita baca itu dimensi eksistensialisme juga ada pada Hegel gitu ya. Lalu, para filsuf sebesarnya juga mengkritik Hegel juga. Ada Hegelian kiri, Hegelian kanan gitu ya. Itu juga dialektis juga gitu ya. Nah, jadi ada banyak sekali tafsir gitu ya. Jadi, karena itu Martin Heidegger itu mengatakan kalimat yang bagus gitu ya. Bahwa Hegel itu telah melihat segala sesuatu yang mungkin di masa depan gitu ya. Atau, dalam Derida juga. Derida juga mengatakan bahwa Hegel itu juga sebenarnya adalah filsuf yang sangat mengutamakan di Frong juga ya. Perbedaan ya. Karena tadi itu. Ada dan ketiadaan gitu ya. Jadi, memang Hegel itu dengan sistem filsafatnya yang dikonstruksi secara dialektis itu menediakan sebuah gagasan atau sistem filsafat yang sangat menansang untuk diinterpretasikan. Hegelian juga secara dialektis ya. Sebagai nama Karl Marx juga ya. Karl Marx juga kan mengatakan, ya itu kan sistem yang sempurna dalam pemikiran. Realitas itu sendiri belum filosofis gitu ya. Jadi, Marx itu mengkritik Hegel secara dialektis. Apa yang pada Hegel itu masih pada level pemikiran, idealisme, didaratkan pada level realitas gitu ya. Jadi, kembali ke seperti yang tadi kita katakan, Romo, itu memang rangkaian dialektika juga gitu ya. Menarik bahwa Hegel ya, seperti diposisikan sudah semacam menyentuh kesempurnaan begitu ya, menyentuh surga. Sebetulnya kalau kita kembali ke dialektikanya Hegel ya, kebuntuan-kebuntuan apa sih yang mau dipecahkan oleh Hegel ya, sehingga dia lalu semacam sampai ke intuisi yang tadi itu ya, bahwa berfilosofat harus dimulai tanpa pengadaannya. Jadi, sebetulnya dia itu mau masalah konkret apa yang dia lihat, yang mau dia selesaikan, yang mau dia pecahkan begitu. Nah, insight yang paling mendalam pada Hegel itu sebenarnya adalah, kalau kita bertolak dari pada zamannya ya, Filosofat sebelum dia itu, menurut Hegel itu masih berfilosofat dengan dalam bahasa Jerman itu verstand, understanding ya, akal sehat, common sense gitu ya. Sementara kita juga memiliki kapasitas lain manusia dengan, yakni yang disebut dengan vernon, rasio gitu ya. Intelek ya. Intelek ya, itu terjemahan yang agak bisa diperdebatkan ya, apakah intelek itu akal budi atau akal budi misalnya ya. Tetapi, intinya adalah, Filosofat sebelum dia itu masih menggunakan understanding, sementara dia mau berfilosofat dengan rasio atau oke, intelek yang Romo katakan ya. Bedanya adalah begini, understanding atau akal sehat itu melihat yang berbeda sebagai yang berbeda, yang sama sebagai yang sama gitu ya. Jadi, kalau understanding itu melihat ada, ya ada. Ada itu adalah ada. Hegel yang berfilosofat dengan rasio, yang rasio kita katanya bersifat dialektis ya. Bisa merangkum berbagai hal, termasuk yang beroposisi ya. Sebenarnya itu juga sudah ditemukan pada Kant gitu ya. Jadi, kalau understanding itu melihat A sama dengan A, vernon atau rasio melihat A tidak hanya sama dengan A, tapi juga sama dengan B gitu ya. Jadi, ada kontradiksi. Nah, dengan kontradiksi inilah A sama dengan B. Jadi, A sama dengan A dan juga A sama dengan B gitu ya. Jadi, A itu identik dengan semua yang bukan A gitu ya. Sebagaimana ada identik dengan ketiadaan gitu ya. Nah, justru dia mau membuat agar pemikiran itu sebenarnya bergerak kalau dia melalui pertentangan-pertentangan ya. Kontradiksi-kontradiksi itu. Nah, apa yang diharamkan dalam filsafat sebelum dia? Ya, ini kontradiksi. Juga dalam sains. Sains kan tidak mengharamkan kontradiksi ya kan ya. Kontradiksi itu tanda ketidakbenaran ya. Nah, Hegel justru menerima itu menjadi sistem filsafat. Instrumen utama filsafatnya pertentangan-pertentangan ya. Nah, dalam dialog Platon itu kan juga sebenarnya pertentangan itu juga justru diterima ya. Dengan dari situ muncul gerak maju gitu ya, karena ada pertentangan. Nah, itu yang mau diterobos oleh dia. Kita tidak akan bergerak kemana-mana kalau kita tidak menerima kontradiksi gitu ya. Tadi kamu bilang bahwa Hegel dalam pemikiran dialektisnya itu semacam mau merangkum ya. Merangkumi atau membuat terpahami apa yang kita sebut kontradiksi. Bahwa sesuatu yang kontradiktif, A dan non-A begitu ya, benar dan salah, itu sebetulnya satu begitu ya. Nah, itu kayaknya juga tidak baru-baru amat sebetulnya. Sebetulnya ada orang kuno, Herakleitos gitu ya. Tentu Herakleitos ditafsirkan Platon sebagai filsuf kemenjadian ya. Tapi kalau kita membaca tafsir-tafsir para Helenis tentang Herakleitos, tidak seperti itu ya. Jadi Herakleitos sering dikatakan sebagai orang yang mengusung logos kontradiktif. Bahwa dia mengatakan misalnya, Tuhan adalah siang dan malam. Tuhan adalah musim panas dan musim dingin. Tuhan adalah perang dan damai. Atau perang adalah damai. Jalan naik adalah jalan turun. Begitu ya. Jadi Herakleitos, makanya dia juga dikenal sebagai orang yang si gelap kan. Orang yang gelap yang bahasanya enikmatik begitu ya. Dan itu oleh beberapa Helenis, misalnya Marcel Kongs yang saya baca dari Prancis ya. Dia mengatakan bahwa Herakleitos sudah masuk ya. Masuk memahami inti dari realitas sebagai sesuatu yang kontradiksi. Apakah Hegel menyebut Herakleitos atau tidak ya? Ya ya, itu salah satu atau salah seorang filsuf yang paling dikagumi oleh Hegel ya. Karena becoming ya. Tetapi bedanya adalah, tadi Romo sudah menjelaskan gagasan inti Herakleitos ya. Bahwa jalan naik terang adalah gelap, jalan naik adalah jalan turun ya. Bedanya pada Hegel itu adalah bahwa dia tidak hanya mengatakan A sama dengan B. Tetapi tidak hanya mengatakan jalan naik, arah jalan turun ya. Tetapi bedanya dia mengatakan sintesa dari jalan naik, jalan turun itu apa gitu ya. Di situ bedanya. Jadi dia tidak hanya mengatakan pertentangan-pertentangan ya. A sama dengan B, gelap sama dengan terang. Itu tidak. Dia juga menemukan sintesannya gitu ya. Jadi, apakah filsafat Hegel itu sama dengan filsafat Hin dan Yang gitu dalam tradisi filsafat Cina? Memang itu ada, tetapi tidak sekedar Hin dan Yang. Ada juga sintesannya gitu ya. Nah, saya pikir di situ bedanya dialektika pada Hegel itu selalu bertolak dari yang disebut kalau kita mau bicara struktur dari dialektikanya ya. Selalu ada tesis, antitesis ya. Nah, kalau jalan naik, jalan turun, gelap sama dengan terang, itu kan masih sama dengan tesis, antitesis ya. Tapi apa sintesannya gitu ya? Nah, itu yang dikerjakan oleh Hegel dalam sistem filsafatnya sebagai metode bahwa ada tesis, ada antitesis, ada sintesis gitu ya. Di situ saya pikir perbedaan dialektika di tangan Hegel dibandingkan dengan para filsuf lain klasik yang barangkali juga sudah berbicara mengenai kontradiksi-kontradiksi. Jadi Hegel itu tidak berhenti hanya pada kontradiksi, kontradiksi juga selalu teratasi menjadi sintesa ya. Tetapi sintesa ini juga menjadi tesis baru ya, yang ditantang atau ditentang oleh antitesa yang baru, lalu ada sintesa lagi, ada lagi antitesa, sintesa lagi gitu ya. Jadi pada Hegel itu tidak berhenti hanya pada kontradiksi. Itu yang selalu masih menjadi pertanyaan banyak orang adalah, mungkin kalau tesis, antitesis selalu menjadi sintesis, pada umumnya orang paham lah ya. Tapi saya kira yang sering masih menjadi pertanyaan, sebetulnya dalam proses Aufhebung ya, dalam proses menjadi sintesa, antara tesis dan antitesis. Itu sebetulnya apa sih yang terjadi begitu ya? Di dalam tesis itu apa yang ditolak ya? Di dalam antitesis itu apa yang terjadi sehingga kemudian kok bisa muncul sintesis? Nah jadi sebenarnya itu menarik ya pertanyaan Roma ya, dari mana muncul sintesis gitu ya? Atau apa yang ditolak dari antitesis gitu ya? Apa yang ditolak antitesis dari tesis gitu ya? Nah itu tadi kembali kepada cara melihat ya, cara melihat realitas ya. Jadi segala sesuatu, kata Hegel itu sebenarnya kontradiktif. Kontradiktif artinya terdiri dari pertentangan-pertentangan A sama dengan B. Kontradiktif. Jadi itu cara dia melihat, dan itu juga sudut pandang dialektis ya. Jadi misalnya gini, ini gelas ini. Ini kalau orang melihat ya, gelas itu berdiri di atas apa ini, meja atau apa ini, teater hutan kayu ya. Nah gelas ini, gelas ini berbeda dari meja-meja ini. Itu cara pandang common sense ya, akal sehat ya. Tapi Hegel mengatakan tidak, gelas ini juga dialektis gitu ya. Artinya adalah bahwa gelas ini menemukan atau dipahami sebagai gelas, telah selalu dalam relasi dengan semua yang lain yang bukan gelas, yang bukan kertas. Jadi gelas ini adalah sebenarnya bukan kertas, bukan meja, bukan gelas ini, bukan manusia, bukan kacamata ya. Jadi dalam gelas itu sebenarnya terkandung segala sesuatu yang lain gitu ya. Tapi secara dialektis artinya gelas itu memperoleh identitasnya sebagai gelas bukan karena dia terisolasi sebagai gelas, melainkan karena dia bukan meja, bukan kertas, bukan kacamata, bukan yang lain-lain. Nah artinya dalam gelas itu ada semua yang lain yang bukan gelas gitu ya. Misalnya mungkin lebih cocok kalau, atau lebih gampang dipahami kalau kita bicara warna merah gitu ya. Kita bayangkan warna merah, merah itu apa gitu ya. Menurut Hegel, Hegel memahami bahwa merah itu memperoleh statusnya sebagai merah bukan karena dia terisolasi sebagai warna merah sendiri, melainkan karena dia bukan biru, bukan putih, bukan hitam, bukan abu-abu gitu ya. Nah itu berarti merah itu sendiri terbatas, dibatasi oleh semua yang lain ini, sebagaimana gelas. Nah artinya karena dia terbatas ada yang negatif pada dirinya. Ada yang negatif pada dirinya, yang negatif itu adalah segala sesuatu yang lain itu, yang membatasi merah gitu ya. Nah itu yang membuat, itu yang menjadi syarat kemungkinan dari sintesa. Ada yang negatif, artinya segala sesuatu kontradiktif itu penjelasannya. Merah juga kontradiktif. Kenapa? Karena dia terdefinisikan sebagai merah berdasarkan relasinya dengan semua warna yang bukan merah, gelas juga seperti itu. Individu manusia juga dialektis. Misalnya saya atau saya sebagai individu bukan karena saya terisolasi pada diri saya sendiri, tapi saya juga sebagai individu karena saya berada dalam sebuah masyarakat ya. Kultur, lingkungan, politik, negara, itu semua turut membentuk saya. Jadi saya juga dialektis, artinya saya bukan hanya saya, tapi saya plus semua yang bukan saya gitu ya. Lalu kalau ada pertanyaan sederhana, kebenaran yang dialektis itu terus gimana itu? Nah, kalau misalnya saya mengatakan bahwa ini cangkir, kan benar kan? Nah, oleh karena itu, itu justru persis itu salah satu klaim besar Hegel bahwa kebenaran itu, gelas ini tentu benar ya. Dia positif, hadir dia di sini. Tetapi sekaligus dia tidak benar. Mengapa? Karena dia terbatas. Dia terbatas, dia terbatas di sini ya. Sementara masih luas realitas ini ya. Nah, kebenaran adalah sebagai cara atau yang diperoleh secara dialektis itu kebenaran, Hegel mengatakan kebenaran adalah keseluruhan. Jadi, gelas ini karena dia terbatas, maka dia sebenarnya benar sekaligus tidak benar. Dia benar dalam arti dia ada di situ secara positif. Tapi juga sekaligus tidak benar karena dia terbatas, ada yang negatif pada dirinya. Apa yang negatif pada diri gelas itu kayak keterbatasan dia sendiri sebagai gelas. Manusia juga seperti itu. Manusia kita benar ya. Tapi kebenaran kita, misalnya kalau kita memilih seorang individu, dia benar. Dia exist di situ, something positive in reality gitu ya. Tetapi dia juga negatif, ada yang tidak benar. Apa yang tidak benar? Keterbatasannya. Jadi kalau misalnya kita nggak suka ini sama satu orang figur tertentu di televisi begitu ya. Yang banyak yang ngomong atau apa begitu lah. Itu menurut Hegel juga dia benar ya berarti ya? Ada kebenarannya. Oh ada kebenarannya. Tapi bukan itu seluruh kebenaran. Hegel kan mengatakan yang benar adalah yang menyeluruh gitu ya. Nah, di situ bedanya dia. Kalau misalnya kita nggak suka sama figur presiden tertentu begitu ya. Gimana ini? Presiden ini benar apa nggak menurut Hegel? Ya, jadi pada Hegel itu segala sesuatu itu benar. Sekaligus tidak benar. Oke. Yang benar itu adalah yang absolut itu sendiri yang menyeluruh ya. Jadi apa itu? Apakah ada kebenaran absolut menurut Hegel? Nah, kebenaran absolut itu... Apa yang disebut dengan roh absolut bukan? Ya. Tapi itu harus dipahami sebagai konsep ya. Jadi misalnya gini. Kebenaran absolut itu katakanlah karena dalam bahasa agama agar lebih gampang dipahami Tuhan. Tuhan itu benar secara absolut. Tuhan tidak mungkin salah. Kalau dia salah, dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan itu apa? Tuhan itu merealisasikan dirinya dalam bentuk realitas alam semesta. Ya, jadi ada Tuhan yang abstrak, ada alam semesta yang konkret ya. Ini abstrak dan konkret. Atau rohani dan material gitu ya. Jadi alam semesta adalah juga Tuhan. Tapi dalam bentuk yang material. Sebuah pendangan dialektis ya. Nah, yang benar adalah keseluruhan ini ya. Jadi kalau kita mau mengatakan Tuhan, Tuhan itu tidak dipahami semata-mata sebagai yang abstrak, yang rohani dan spiritual. Tapi juga harus dipahami juga secara dialektis artinya dalam konsep Tuhan juga terkandung alam semesta. Itu yang menyeluruh gitu ya. Jadi begitu dialektikannya ya. Jadi karena itu alam semesta atau realitas itu dialektis gitu ya. Menariklah mendengarkan soal realitas kontradiktif. Dan bahwa itu ternyata bisa dipahami begitu ya oleh Hegel. Saya terus terang, tentu dalam membaca teks-teks Platon ya. Apalagi yang sulit ya, yang disebut teks-teks Sokratik ya. Itu saya jadi ingat dengan orang bernama Herman Bonitz. Saya tidak tahu apakah dia muridnya Hegel begitu ya. Tapi tentu dia setelah Hegel ya. Dan mungkin dia menerapkan ya itu ya. Karena kan misalnya kalau saya ambil contoh dialog yang sudah tentang persahabatan ya, Lisis ya. Atau Lakes, atau Kermides. Itu kan sering dikatakan sebagai dialog-dialog yang sifatnya aporetik. Aporetik itu artinya jalan buntu. Artinya tidak ada solusi ya. Atau dengan kata lain juga kontradiktif ya. Kontradiktif itu artinya kan kita hanya memiliki pandangan-pandangan bertentangan tetapi tidak ada solusi ya. Tidak ada sintesa ya. Tidak ada sintesa. Nah yang menarik dengan apa yang dikenal di kalangan Hegel ini sebagai prinsip Bonitz ya. Itu lalu kita bisa menemukan makna dalam teks-teksnya Platon ya yang dianggap aporetik tadi itu. Jadi misalnya di Lisis itu kan dialog ya Socrates dengan anak muda bernama Lisis dan Hippotales mengenai persahabatannya. Jadi gampangnya ya, yang pertama Lisis kan mengatakan bahwa persahabatan itu apa sih? Persahabatan itu biasanya adalah yang sama mengenal yang sama. Jadi kalau orang Jawa pasti sama orang Jawa. Itu bukan Empedocles ya? Ya, jadi itu mengambil dari prinsipnya Empedocles. Jadi bahwa persahabatan terjadi di antara sesama orang Jawa, sama orang Batak ya, sesama supporternya Manchester City misalnya ya. Supporter MU sama Manchester City nggak akan pernah bisa ketemu begitu ya. Nah, jadi fenomena persahabatan itu karena ada kesamaan. Tapi lalu Socrates membantah. Mana mungkin yang sama bersahabat dengan yang sama. Orang jahat tidak bisa bersahabat dengan orang jahat. Namanya juga orang jahat kan pasti akan menjahati temannya ya. Nah kalau sudah jadi korban kan nggak mungkin, nggak bisa jadi sahabat lagi. Terus orang baik. Memangnya orang baik bisa bersahabat sama orang baik? Socrates juga bilang nggak mungkin, nggak bisa. Namanya orang baik itu adalah orang yang cukup diri. Orang baik itu orang yang self-sufficient. Orang yang tidak butuh apa-apa. Orang yang tidak mau ngerepotin apa-apa. Nah kalau orang baik itu seperti pulau, apakah dua pulau bisa bersahabat? Nggak mungkin juga kan? Nah lalu lisis, oke kalau yang sama dengan yang sama nggak bisa bersahabat mungkin kebalikannya. Jadi persahabatan itu adalah antara yang berbeda. Kan seringkali kan begitu kan. Orang yang miskin bersahabat dengan yang kaya. Orang yang bodoh bersahabat dengan yang pandai. Yang cerewet dapat suami pendiem gitu ya. Atau kebalikannya begitu ya. Jadi perbedaan itu menyatukan. Tapi lalu Socrates juga bantah. Lalu nggak bisa lisis. Coba kamu pikir baik-baik. Kalau ada orang miskin bersahabat dengan orang kaya. Yang disahabat itu orang kayanya atau kekayaannya. Kalau ada anak bodoh bersahabat dengan anak pintar. Yang disahabat itu anak pintarnya atau kepintarannya. Kan seringkali yang terjadi kan. Itu kan. Kalau misalnya, atau kebalikannya begini. Kalau ada orang kaya bersahabat dengan orang miskin. Yang disahabati orang kaya itu orang miskinnya atau rasa kasianya kepada orang miskin. Kan seringkali itu kan. Rasa simpati pada orang miskin ini yang disahabati. Nah lisis kehabisan ide karena semua dibantah sama Socrates. Tapi dialog akhirnya berhenti karena tiba-tiba budaknya lisis datang. Budak utusan ayahnya ya. Eh lisis ini sudah malam pulang. Jadi jam pulang lalu. Solat gitu ya. Bukan solat ya. Pokoknya kan anak Yunani juga sama aja. Kalau udah maghrib harus pulang begitu ya. Jadi dia harus pulang. Lalu dia bilang, wah sorry nih Socrates. Sebenarnya saya masih pengen berdiskusi. Tapi ini waktu sudah sore saya harus pulang. Lalu Socrates juga, ya sudah. Mungkin kalau ada waktu besok kita lanjutkan diskusi ini. Dialog berhenti di situ. Nah itu menarik ya. Kalau itu dilihat dari sudut pandang Hegel itu dialektika ya. Nah itu bisa dikonstruksi dari sudut pandang dialektika dengan mengatakan bahwa yang bisa berteman itu adalah dengan yang sama dan yang berbeda. Justru itu kontradiksi. Justru itu salah satu tiang atau sokoguru dari dialektika ya. identitas dalam perbedaan gitu ya. Hanya kemudian kalau prinsip Bonitz ya. Karena ini kan harus menganalisis karya literer dengan lapis-lapisnya ya. Kalau kita menerapkan prinsip Bonitz yang menarik begini. Jadi de facto dialognya mentok. Ya. Di situ nggak ada konklusi, nggak ada solusi apa-apa. Tetapi coba kita terapkan dengan prinsip Bonitz ya. Bahwa sebetulnya yang disanggah Socrates dalam tesis yang sama, mengenal yang sama, itu tidak semuanya disanggah. Ya. Ada yang masih dipertahankan. Demikian juga dalam tesis yang berbeda, bersahabat dengan yang berbeda, tidak semuanya dibuang. Tetapi ada sesuatu yang dipertahankan. Nah, justru itu tadi syarat-syarat kemungkinan dari sintesa atau aup hebung ya. Karena ada yang negatif, jadi bisa disangkal gitu ya. Jadi, dalam setiap elemen realitas ada yang negatif. Dan itu memungkinkan dialektika sampai sintesa. Sebuah pendapat juga begitu. Dalam yang sama dengan yang sama, maka akhirnya yang diambil adalah bahwa siapa yang bisa bersahabat itu adalah orang yang tidak sepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya jahat. Karena kalau orang sepenuhnya baik dan sepenuhnya jahat, nggak bisa bersahabat ya. Tapi orang yang tidak baik dan tidak jahat, atau kebanyakan dari kita yang tidak baik dan tidak jahat, inilah yang bisa bersahabat. Terus yang dari berbeda, berbeda dengan berbeda, yang bisa di ekstrak, diambil adalah bahwa memang persahabatan tidak pernah antara dua orang itu. Tapi persahabatan selalu antara sesuatu di antara dua orang itu. Jadi harus ada yang mempersatukan mereka. Sehingga ketika digabungkan, lalu apa itu persahabatan? Ya persahabatan tentu di antara orang-orang biasa yang tidak baik dan tidak jahat. Dan dalam persahabatan itu tidak pernah mengenai dua orang itu, tetapi selalu mengenai sesuatu di antara mereka. A dengan B itu bersahabat. Kalau ada C, ada titik yang menyatukannya ya. Ada C yang menyatukannya. Kalau minat A sudah tidak C lagi, tapi ke D maka tidak ada persahabatan. Itu makanya lewat prinsip bonit ditemukan definisi bahwa persahabatan adalah relasi triangular segitiga. Dimana kesalingan antara sahabat itu sendiri tidak mutlak. Jadi ini yang saya mau katakan bahwa dengan dialektikanya Hegel ya. Bahwa dalam realitas ada sisi yang disanggah itu memang ada yang disanggah, tetapi ada positifnya yang diteruskan ya. Dan ketika positif-positif itu dirangkumkan, maka lalu kita punya realitas baru. Semacam pemahaman baru. Persis tadi saya pikir itu cara bonit juga membaca teks-teks klasik itu juga menggunakan, katakanlah, saya sendiri tidak tahu apakah dia secara eksplisit mengatakan itu metode dialektika ya. Tetapi di situ kelihatan sekali cara melihat sesuatu secara dialektis. Bahwa A dan B bisa bersahabat karena ada, katakanlah, semacam titik temu yang mempertemukan mereka. Jadi ada semacam sintesa di antara mereka. Jadi yang berbeda bisa menjadi identik justru karena mereka berbeda. Nah, dalam dialektika itu justru menjadi salah satu prinsip penting identity and difference. Identitas dalam perbedaan atau kesamaan dalam perbedaan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang sungguh-sungguh berbeda. Tetapi juga tidak ada sesuatu pun yang sungguh-sungguh sama. Segala sesuatu itu sebagai sesuatu itu pasti berbeda. Bahkan gelas ini pun sebagai dua gelas itu pasti berbeda. Pasti ada yang memperbedaan mereka. Tetapi karena mereka sama-sama gelas, ada juga identitasnya, persamaannya. Seluruh realitas sebenarnya seperti itu, dialektiknya. Jadi identitas dalam perbedaan. Jadi sebagaimana saya dengan contoh individu, saya adalah berbeda dari masyarakat. Saya individu, masyarakat, masyarakat. Tetapi saya juga identik dengan masyarakat karena saya sebagai individu itu terbentuk oleh atau berdasarkan relasi saya dengan masyarakat. Jadi dalam diri saya ada juga masyarakat. Karena masyarakatlah yang membentuk saya melalui nilai-nilai, tradisi, kebiasaan, kultur. Jadi sebenarnya saya itu identik sekaligus berbeda dengan masyarakat. Jadi itu salah satu prinsip dialektika. Itu bisa menurut saya cara bonitz itu tadi dengan pandang dialektika. Dan mungkin bisa diterapkan juga untuk bineka tunggalika begitu ya, jadi soal identitas dan perbedaan. Makanya itu saya berpikir sebenarnya di Jerman sendiri, sebenarnya intensi awal dari Hegel itu kan sebenarnya bagaimana mengkonstruksi seluruh realitas yang bermacam-macam ini, beraneka ragam, bineka, bagaimana mengkonstruksi ini dalam sebuah konsep yang rasional, menjadi sebuah kesatuan yang rasional. Bineka tunggalika sebenarnya. Jadi realitas ini sebenarnya tidak kacabalau, sekalipun dia berbeda-beda, ada planet, ada macam-macam, sebenarnya itu bisa dikonstruksi jadi sebuah sistem filsafat. Jadi bineka tunggalika juga itu ya motifnya. Setelah itu harus tadi kita sudah menyebut soal bineka tunggalika begitu ya. Jadi ya mungkin agak dicocok-cocokkan begitu tapi tidak apa-apa. Sebetulnya dengan dialektikanya Hegel ini ya, dengan kita memahami seluruh realitas ya, memahami semuanya kontradiksi begitu ya. Sebetulnya apa sih ya tujuan, value apa sih yang mau ditawarkan oleh Hegel kepada kita? Saya pikir tujuannya adalah bahwa bagaimana cara kita memahami sesuatu secara rasional gitu ya. Rasional di sini tentu bukan dalam arti ya, dengan pikiran belaka, Melainkan memahami sesuatu secara utuh gitu ya. Benar, utuh ya. Jadi utuh ya. Jadi kebenaran itu lain dengan kebetulan ya. Kebenaran kan ada... Kebenaran, kebetulan gitu ya. Kebenaran itu adalah sebenarnya the truth itu kan ada banyak jenis kebenaran ya. Kebenaran korespondensi, koherensi, pragmatik, atau konsensus gitu ya. Pada Hegel itu kebenaran itu yang tadi keseluruhan ya. Jadi utuh itu menyeluruh gitu ya. Bagaimana kita memahami sesuatu dengan cara yang menyeluruh, komplit gitu ya. Hegel itu membedakan dua cara berpikir gitu ya. Cara berpikir yang abstrak dan cara berpikir yang konkret gitu ya. Nah, filsafat adalah cara berpikir yang konkret dalam arti memahami seluruh momen yang menghasilkan sesuatu. Misalnya, gelas ini menurut Hegel itu kalau kita hanya melihat gelas ini di sini, itu adalah melihat gelas dengan abstrak gitu ya. Karena kita melihat gelas in particular time dan particular place ya. pada saat tertentu dan ruang dan waktu tertentu saja itu abstrak gitu. Ini gelas yang abstrak itu menurut Hegel ini. Bagi kita itu tentu gelas yang konkret ya. Bagi Hegel ini abstrak karena gelas itu hanya dilihat pada ruang dan waktu tertentu. Gelas yang konkret menurut Hegel itu harus dipahami, katakanlah sejak gelas ini dibentuk dari material-material tertentu ya. Sampai kemudian dia hancur ya. Misalnya atau pohon misalnya. Pohon itu yang konkret adalah kalau dia dipahami sejak dari tunas ke cambah besar sampai dia mati. Itu pohon yang konkret ya. Jadi itu yang mau ditawarkan. Nah bagaimana agar kita bisa berpikir secara konkret, menyeluruh, holistik. Istilah holistik itu sangat penting ya. Ya kalau di Platon kan concern utamanya kan berhadapan dengan sofisme ya. Dimana kebenaran memang harus dipilah dari kesalahan loh. Dialektika harus melawan retorika begitu ya. Sehingga memang kalau saya pikir-pikir ya, obsesi Socrates mencari definisi ya. Yang kemudian diteruskan oleh Platon dengan teori idea. Itu memang tentu tujuan utamanya adalah mendapatkan kebenarannya. Hanya memang tentu belum ada visi canggih ya bahwa kebenaran adalah keseluruhan begitu ya. Kebenaran bagi Platon tentu saja adalah ketika orang sampai ke esensi dari sesuatu begitu ya. Bukan hanya, jadi gelas tentu ya gelas ya. Tetapi kita tidak hanya, karena kan siapa yang menjamin bahwa ini adalah sumber-sumber gelas begitu kan. Yang bisa jadi, ini kan bukan gelas sebetulnya ya, tapi ini hanya hologram begitu kan. Nanti kalau ada kan teknologi kan, oh ini ternyata hanya hologram. Padahal kita pikir gelas ya. Jadi ada penampakan gelas, ada benda indrawi gelas yang bisa berubah-rubah. Ada semacam lalu kemudian idea kegelasan begitu ya. Yang membuat kemudian kita dimanapun tahu bahwa yang seperti itu akan disebut sebagai gelas. Jadi ada idea, ada definisi yang bisa dipegang. Dan memang kalau kita sampai ke situ tentu kita sampai kepada kebenaran. Nah hanya tentu di Platon, saya tidak tahu nih di Hegel ya. Di Platon kebenaran itu kan tidak berdiri sendiri. Ya. Ada kebaikan ya. Jadi di alegori gua itu, idea itu masih dikebawahkan kepada matahari. The good ya. Yang kebaikan yang dibilang menjadi semacam sinar, yang memberikan sinar, memberikan daya pertumbuhan kepada segala sesuatunya. Jadi kebenaran di Platon itu, ya benar ya benar ya. Oke, filsuf mencari kebenaran itu paling penting ya dalam hidup ini. Tapi, ya. Tapi pada Platon itu kebenaran itu didefinisikan sebagai apa? Kesesuaian dengan idea kah? Kebenaran tentu ketika kita sampai pada idea ya. Ya, oke. Nah apa itu idea? Memang kan di sofistis dia mengatakan idea itu adalah being, sameness, difference, motion, and rest ya. Jadi ada, dia menggerak, jadi sebetulnya identitas dan perbedaan juga begitu ya. Jadi di mana ada identitas dan perbedaan ya, di situ ada sesuatu ya. Dan itu kemudian secara gampangan dikatakan sebagai idea dari segala sesuatu. Hanya sekali lagi ya, idea itu masih di bawah terang kebaikan, kalau menurut Platon ya. Jadi benar kalau nggak baik, kelihatannya tidak akan terlalu dikejar begitu ya. Nah, ini kan pemikiran klasik ya semacam memilah ya antara benar, salah, baik ya. Kalau di Hegel itu ada nggak kebaikan? Atau itu implisit di dalam seluruh omongan tentang kontradiksi? Jadi tentu kebaikan dalam arti moral tentu ada ya. Tetapi kebaikan dalam arti ontologis eksistensial misalnya bahwa kebaikan itu kan positif ya. Jadi segala sesuatu sebenarnya baik pada dirinya sendiri. Sekontradiktif apapun. Misalnya kalaupun kita membunuh orang itu baik, ada yang baik di situ. Misalnya niat untuk melempiaskan dendam, membalas, itu kan sebenarnya baik ya pada dirinya sendiri ya. Jangan dihubungkan dengan yang lain bahwa nyawa orang hilang itu juga. Jadi yang paling jahat pun itu sebenarnya baik ya, ada kebaikan di situ ya. Tapi tentu secara moral tentu tidak, tapi secara ontologi bahwa membunuh orang pun sebenarnya ada kebaikannya. Nah, tetapi pada Hegel kebaikan di situ selalu kebaikan yang terbatas gitu ya. Karena kebaikan yang paling baik tentu ya sama dengan yang meneluruh itu, itulah yang baik sebenarnya. Kalau dalam bahasa dia, kalau Platon mengatakan idea pada bahasa dia ya roh itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Itulah yang maha baik gitu ya. Kita juga baik, gelas ini juga baik. Tapi ini kebaikan-kebaikan yang partikular dan terbatas ya. Kebaikan yang meneluruh itu adalah Tuhan itu sendiri ya. Di situ bedanya dia. Jadi dia mengatakan, tetapi kebaikan yang menyeluruh Tuhan itu sebenarnya apa? Itu masalahnya juga pada Hegel itu. Nanti dia akan mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak lain dari ide atau konsep atau pemikiran rasional itu sendiri. Begrif itu. Begrif itu konsep ya. Jadi misalnya untuk membuat contoh yang konkret ya. Tadi saya memberikan contoh pohon itu ya. Ada pohon yang konkret adalah pohon yang dipahami sejak dari kecambah, bertumbuh, ada batang, ada daun, sampai tua lalu mati. Itulah pohon yang konkret. Tapi kan sebenarnya kita tidak pernah melihat pohon seperti itu ya. Itu pohon seperti itu hanya ada dalam konsep, dalam pikiran kita, ide kita mengenai pohon. Karena itu yang sebenarnya, yang benar itu adalah ide itu sendiri. Yang pohon itu tidak ada benarnya, tapi partikular. Yang benar adalah pohon yang dipahami dalam keseluruhan proses itu. Ketika pohon telah mengalami dialektika di terpak angin, hujan, di macam-macam ya. Itu hanya bisa dipahami dalam ide kita mengenai pohon atau konsep pohon. Jadi yang benar itu adalah ide itu sendiri sebenarnya. Di situ kelihatan memang ciri idealisme pada Hegel, pada Platon ya. Karena dia meletakkan kebenaran sebenarnya pada pikiran, pada ide kita gitu ya. Itu bedanya dia. Jadi terakhir ya, yang paling saya kira pada poin ini kita sudah menyentuh sesuatu yang, saya kira menjadi pertanyaan banyak orang juga begitu ya. Jadi yang benar itu kan yang menyeluruh ya. Sementara de facto, kita kan tidak pernah hidup dalam keseluruhan. Ya, benar. Saya itu selalu membayangkan begini loh, dalam dialektika itu kan order lama. Order lama itu kan tesis ya. Lalu muncul antitesis, namanya order baru begitu kan. Kemudian muncullah sintesis reformasi begitu ya. Oke, secara the whole picture menarik begitu ya. Tapi begini, mari kita bicara dari order lama ke order baru begitu ya. Ada namanya peristiwa PKI begitu ya, peristiwa pembunuhan banyak orang begitu. Andai kata, andai kata ini. Orang tua saya adalah korban dari PKI itu ya. Dan pada zaman Suwarto kita tahu ya artinya kalau saya tidak bersih lingkungan ya. Karena ada istilah bersih diri, bersih lingkungan gitu ya. Jadi kalau orang tua atau kakek nenek saya terlibat PKI maka saya pun ikut kena gitu ya. Nah tentu itu kan sangat tidak enak ya zaman itu ya. Tidak bisa jadi pakaian negeri, mau masuk akabri nggak boleh. Bahkan kalau sudah keterima di perguruan tinggi negeri pun kalau ketahuan bisa-bisa kamu langsung di DO begitu ya. Jadi hidup itu menjadi susah ya, menjadi mengerikan begitu ya. Bagaimana Hegel mencoba memahami sakit hatinya orang-orang yang menjadi korban sejarah ini? Itu sebenarnya dengan jelas dikatakan Hegel dalam Filsafat Sejarah ya. Bahwa sejarah itu berlangsung bukan hanya melalui peristiwa-peristiwa positif. Tapi juga peristiwa-peristiwa negatif. Ada teater horor. Ada perang, ada pandemik, ada bencana alam, ada malapetaka, ada kelaparan, semua. Itu yang negatif di situ ya. Tetapi itu negatif kalau hanya kita lihat secara partikular. Dari sudut pandang kita memang itu negatif. Tapi kan keseluruhan realitas bukan hanya kita. Jadi kalau ditempatkan dalam kacamata keseluruhan itu tetap positif menurut saya. Memang dari sudut pandang kita kayak Holocaust itu negatif, pandemi ini negatif gitu ya. Memang. Tetapi kalau kita melihat dalam keseluruhan itu positif gitu ya. Jadi misalnya pandemi ini kan negatif selalu. Banyak korban ya, kesulitan, keterbatasan gitu ya. Tetapi di sisi lain ini pandangan dialektis mengenai sejarah ya. Yang negatif itu juga positif gitu ya. Dalam yang negatif ada yang positif. Dalam perang itu, perang itu negatif ya. Tetapi dalam perang itu juga ada yang positif. Apa yang positif dari perang? Di situ muncul heroisme, di situ muncul nasionalisme, di situ muncul solidaritas, di situ muncul perkembangan teknologi. Itu banyak sekali yang positif dari perang ya. Tentu tidak mengatakan ayo kita berperang, tidak. Ini kan cara melihat sesuatu gitu ya. Pandemi sekarang itu tentu negatif. Tapi Hegel akan mengatakan, ya negatif memang, tapi di situ juga ada yang positif gitu ya. Apa yang positif dalam pandemi sekarang? Kita menjadi mempunyai banyak waktu dengan keluarga, misalnya kita menjadi waspada dengan kesehatan, bumi juga bisa membersihkan dirinya. Ada banyak sekali yang positif dari situ ya. Tentu kita tidak mengatakan, kita bersyukur ada pandemi gitu. Bukan. Ini kan bagaimana kita melihat pandemi secara dialektis gitu ya. Banyak sekali yang positif dari pandemi. Mungkin ada keluarga kita yang korban meninggal, itu juga negatif gitu ya. Tentu itu negatif. Tapi juga ada yang positif di situ ya. Misalnya tukang gali kubur dapat honor gali kubur, supir ambulans dapat duit. Banyak sekali yang positif dari peristiwa yang negatif. Nah, itulah cara dia melihat secara dialektis peristiwa-peristiwa sejarah. Oleh karena itu, menurut Hegel itu, kalau tadi Romo bilang Orde Baru, Orde Lama, sejarah itu tidak bergerak secara linear begini ya. Lurus gitu ya. Tapi sejarah itu turun, merosot, ada malapetaka, tapi naik, itu turun. Jadi, pandangan sejarah dialektis itu, ya ada negatif, tapi naik lagi. Secara umum naik, tapi naik itu melalui peristiwa-peristiwa negatif. Ya, jadi yang menarik ini kan kekuatan rasional dari Hegel ya, untuk selalu melihat ada sesuatu yang baik ya, dibalik horor apapun begitu ya. Tapi apakah ini bukan sebuah truisme, bahwa ada sesuatu yang baik dibalik sesuatu. Kan itu juga sering kita dengar ya, misalnya dalam tsunami di Aceh, ya ini kehendak Tuhan, tidak apa-apa, Tuhan merencanakan sesuatu yang baik. Kan ini kan kayak truisme ya, truisme yang pada level individu konkret, apa iya, kayak gitu begitu ya. Dan hidup kita kan juga tidak akan lebih dari 80 tahun ya, jadi kita tidak akan melihat hal positif dibalik kemalangan saya. Di faktor yang saya alami 10, 20, 30 tahun sebagai anak bersih lingkungan ini ya, itu hanya penderitaan gitu loh. Tidak ada sesuatu yang positif yang saya alami gitu ya. Jadi apakah itu salah satu batas dari Hegel ya, bahwa dia terlalu optimis, naif ya, optimis, naif terhadap realitas. Mungkin istilah naif itu tidak kurang tepat, karena dia memberikan alasan ya. Jadi tidak sekedar mengatakan, saya percaya. Ada argumen ya. Ada argumen dia, dan argumen itu sangat rasional juga ya. Jadi tidak mengatakan bahwa ini ada, memang bisa juga mengatakan Tuhan bekerja dibalik. Jadi Hegel itu bisa menjelaskan predestinasi dengan sangat rasional. Predestinasi. Segala sesuatu telah ditentukan oleh Tuhan. Dan alasannya sangat rasional ya. Jadi pada Hegel itu tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam alamat semesta ini. Kebetulan hanya kebetulan itu kalau kita lihat peristiwa itu secara partikular gitu ya. Misalnya di depan ini ada kecelakaan, tabrakan. Tentu kebetulan ya, kecelakaan. Tidak ada yang mengharuskan ada kecelakaan ya. Tapi Hegel mengatakan, ya itu kebetulan kalau kita hanya melihat peristiwa itu. Kalau kita lihat dalam keseluruhan, itu kebetulan itu niscaya. Jadi misalnya dia akan menjelaskan begini. Kenapa terjadi kecelakaan? Karena dia kurang hati-hati. Kenapa dia kurang hati-hati? Karena dia ngantuk. Kenapa dia ngantuk? Karena kurang tidur. Kenapa dia kurang tidur? Karena rumahnya kebanjiran. Kenapa rumahnya kebanjiran karena hujan? Kenapa hujan sampai terus? Nah, dengan seluruh peristiwa latar belakang ini, maka secara niscaya yang kebetulan itu pasti terjadi. Jadi predestinasi gitu ya. Jadi dia memberikan alasan untuk menjelaskan bahwa segala sesuatu sebenarnya telah ditentukan. Tidak ada yang kebetulan ya. Nah, jadi artinya tidak naif dia. Lebih determinasi ya. Bahwa semuanya sudah ditakdir lah. Takdir? Bahwa semua sudah ditakdirkan gitu loh. Tetapi dia memberikan penjelasan rasional ya. Tidak ada yang kebetulan. Jadi bahwa antara kebebasan dan takdir itu sebetulnya... Dialektika juga. Ya, berdialektika. Tapi sekali lagi itu yang meresahkan itu ya. Jadi itu kan kemampuan rasional yang luar biasa ya. Yang lalu cenderung positive thinking dengan apapun begitu ya. Yang lalu kemudian semacam doing injustice ya. Melakukan ketidakadilan terhadap... Kierkegaard yang paling protes terhadap itu ya. Ya, tentu saja. Jadi kepada suffering individual ya. Kepada korban-korban partikular. Hegel itu meremehkan penderitaan individu gitu ya. Itu kata Kierkegaard gitu ya. Sangat kuat ya pemikirannya Hegel ya. Dia bisa merasional kan semuanya tadi. Seperti kamu bilang bahkan Kierkegaard juga akhirnya keluhannya disitu kan. Bahwa yang individual ya. Penderitaan ini kayak... Apa ya? Kayak gak ada empati ya dari Hegel terhadap itu ya. Ya. Dan memang setelah Kierkegaard lalu banyak pemikir-pemikir lain juga yang mereaksi Hegel ya. Ya. Sekali lagi, meskipun sekali lagi... Ya, jangkauan kapasitas refleksi intelektual Hegel ini memang ya... Menguasai semuanya begitu ya. Oh ya, kita berarti ya. Sebetulnya kita masih bisa diskusi tapi ya... Mungkin kita cukupkan ya. Ya, kita harus... Kita juga dibatasi oleh waktu ya. Kita juga terbatas ya. Thank you, Lais Torus. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih Romo Setyo dan Vitorus. Kita akan melanjutkan pertanyaannya lewat Zoominar nanti. Tapi, teman-teman kita sudah menonton, mencicipi perdebatan yang sangat sopan diantara pemikiran Platon dan pemikiran Hegel. Tidak sampai pukul-pukulan. Semoga di luar ini mereka bisa pukul-pukulan nanti. Tapi, buat teman-teman yang baru mengikuti Filosofi Underground mungkin agak sedikit berat. Tapi, saya juga sebagai orang awam mendapatkan banyak dan sebetulnya juga punya pertanyaan banyak. Tapi, karena waktu akan diberikan untuk pertanyaan di dalam Zoominar, saya paling tidak sharing bahwa saya mendapatkan banyak hal atau dua poin, yaitu paling tidak dari perdebatan mereka karena saya bisa mendapatkan penguatan rasional bahwa kebenaran itu tidak perlu finit, tidak perlu absolut. Tapi, kebenaran selalu di dalam sebuah proses. Dan prosesnya antara lain adalah dialektika. Di mana kita juga bisa menerima pertentangan-pertentangan. Tapi, tentu saja ini tidak memuaskan. Tadi juga sudah dilihat, kita lihat bahwa Hegel ini kayaknya terlalu rasional. Mengangkat segalanya ke level rasional dan kita kalau jadi korban terus perasaan kita tidak dianggap oleh Hegel. Jadi, disinilah mungkin kita akan bisa berlanjut kepada diskusi-diskusi yang berikutnya. Di mana tepat perasaan eksistensi manusia di dalam filsafat ini nanti. Sekali lagi, kita akan lanjut dengan tanya jawab. Dan kalau tidak puas dengan tanya jawab, ikuti terus Filosofi Underground di seri ini. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.